Intro Segala upaya dilakukan oleh PSG untuk bisa meraih gelar Liga Champions. Tim asal Paris-Perancis itu selalu gagal membawa pulang trofi paling bergensi klip-klip di Eropa tersebut. Dan di musim ini, PSG nampaknya mulai serius untuk bisa menjuarai Liga Champions musim depan. Dengan bergerak cepat mendatangkan pemain-pemain bintang Eropa. Usai mendapatkan Donnarumma, Wijnaldum, Achraf Hakimi, dan terbaru Sergio Ramos. Tim kaya raya itu seakan tak puas. Dirinya masih mengincar bintang Portugal Cristiano Ronaldo untuk menyempurnakan skuadnya. Dan inilah formasi lengkap PSG jika Ronaldo jadi bergabung musim ini. Hari ini di sepak bola kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin besok Cristiano Ronaldo bangun dari tidur dan berkata ingin bermain di tempat lain. Siapa yang bisa membeli Cristiano Ronaldo? Ini lingkaran tertutup dan PSG memasuki lingkaran tersebut. Kami memiliki prioritas, tetapi suatu saat yang tak terduga dapat terjadi, kata Leonardo kepada PSG TV. Ya, kabar Ronaldo akan meninggalkan Juventus memang terdengar sejak musim lalu. Usai pemain 36 tahun tersebut gagal meraih trofi Liga Champions dalam dua musim terakhir. Hal yang kemudian membuatnya dilaporkan segera angkat kaki dari Juventus pada pursa transfer musim panas 2020 lalu. Namun sayang PSG gagal mendatangkan Ronaldo saat itu. Dan Ronaldo masih bertahan dengan timnya-nya tua. Dan kini usai gagal mengantarkan Portugal di pentas Piala Eropa 2020. Masa depan Ronaldo di Juventus belum menemui titik kejelasan. Bintang timnas Portugal itu tak memberikan kejelasan tentang masa depannya di Juventus. Dan kembali membuka peluang di segera transfer musim panas ini. Hal yang tentu saja membuat masa depan pemain 36 tahun itu banyak dibicarakan. Termasuk potensi ketindahannya ke klub Paris Saint-Germain terbuka lebar. Dan klub tersebut disinyalir menjadi klub terkuat untuk mendatangkan bintang timnas Portugal tersebut. Ya, jika Ronaldo jadi bergabung dengan PSG musim depan. Hal yang akan tentu saja membuat klub asal ibu kota Prancis tersebut akan menjadi tim terkuat saat ini. Yang diisikan oleh pemain-pemain bintang. Dan di musim ini, PSG baru saja mendatangkan Gianluigi Donnarumma, Giorgino Wijnaldum, Achraf Hakimi, dan tentunya Sergio Ramos. Dan ditambah lagi dengan pemain-pemain bintang adalah mereka yang sudah terlebih dahulu berseragam tim PSG. Jika ditambah dengan Ronaldo, Les Parisiens akan tadu ganas musim depan. Juru taktik PSG Mauricio Pochettino yang selalu mengandalkan formasi 4-2-3-1 sangat akan menakutkan jika Ronaldo yang menjadi striker tunggal. Yang di belakang Ronaldo ada Neymar, Mbappe yang mengisi sayap kiri dan juga Di Maria sebagai sayap kanan. Dan ditambah lagi dengan Wijnaldum dan Parades, mengisi liri tengah sebagai gelandang bertahan. Ditambah dengan Bek Tanggul Kurzawa, Achraf Hakimi, Kim Bembe, dan juga Sergio Ramos. Dan di bawah mistar gawang ada sosok tiper muda asal Italia, Gianluigi Donnarumma. Komposisi di atas membuat mimpi pemilik PSG, Nasir Al-Khay Laifi, untuk memenangkan trofi Liga Champions bukan tak mungkin akan berakhir. Semenjak membeli saham PSG pada tahun 2011, trofi Liga Champions merupakan satu-satunya gelar major yang belum pernah disabat Les Parisiens. Kiprah terbaik PSG di Liga Champions hanya mentok di perempat final dan terbaik di Liga Final. Namun sayang harus mengakui keunggulan baik mencari. Ya, jadi itulah formasi lengkap jika Sergio Ronaldo jadi bergabung dengan PSG musim depan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.